penipuan terbesar di tahun ini dipergirakan diduga sumbangan sebesar 2 triliun dari keluarga almarhum akidityo itu hanya pualan belaka luar biasa apakah prof. dr. dr. haridarmawan juga ikut terlibat ataupun tidak yang jelas dua orang profesor memang menjadi maklar atau penghubung atau peran arah dalam rencana berjalan sebesar 2 triliun tersebut di peratauan yang jauh satu kakir dr. dr. haridarmawan dr. kakirka almarhum akidityo yang kedua general yang juga profesor ternyata pada tahun 2010 kemarin yang ternyata temannya pak kapol yang memang menurut informasi adalah jawat kental keluarga tersebut kapolda dipercaya untuk menyalurkan dana yang jumlahnya sangat besar tersebut yang saat ini dipercaya masih berada di Bank Singapura beberapa orang tokoh juga menyelisik menyusuri jejak-jejak akidityo termasuk dahlan iskan yang menurunkan tulisannya yang menyatakan bahwa sosok akidityo adalah low profit high profit berpenampilan sederhana tetapi dengan harta yang berlimpah begitu juga dengan ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang juga menurunkan tulisannya pada saat satu hari setelah sumbangan itu diserahkan secara simbolis di Mopolda Sumsel dia menegaskan bahwa mengutip dari pengusaha nasional Peter F. Gonta ini merupakan sumbangan terbesar dan juga menyatakan bahwa keberadaan sosok akidityo itu telah memporak-porandakan nama besar Adwar Puadi yang selama ini dikenal sebagai kampus pintar menjadi tempat orang bertanya tentang sumso ternyata terkait dengan akidityo dia angkat tangan tidak mengenal sama sekali begitu pun Helmy Yahya juga mengadakan wawancara khusus dengan Profesor Doktor Hardi Darmawan dibongkar semua bagaimana prosesnya prosedurnya bagaimana Profesor Hardi Darmawan sempat terkejut sempat gemetar mendengar jumlah yang yang akan disumbangkan begitu pun Kapolda orang kaya juga ikut gemetar begitu pun kepada dinas kesehatan subsel Doktor Lesti juga ikut gemetar mendengar pesannya sumbangan itu ternyata anti-klimaks saat ini menurut informasi Herriati putri dari Al-Mahroof Akhididil sudah diproses dan barangkali sedang ditahukan menjadi tersangka dan informasi terakhir memang uang tersebut ternyata low profit high profit ada di Bank Singapura dan yang seperti itu banyak sekali lingkungan masyarakat yang kuat bahwa Herriati sudah berusaha mengurus dan sudah menghabiskan uang 3 miliar ternyata gagal sampai akhirnya kemudian katanya sih dia memutuskan untuk menyumpangkan dana milik mendiang orang tuanya itu untuk penanganan COVID-19 apakah memang ini sebuah penipuan atau ini sebuah rekayasa atau ini ada sesuatu dibaliknya yang jelas di tengah deraan pandemi COVID-19 ternyata kita orang Palembang orang Sumatera Selatan Indonesia menjadi sebuah mainan menjadi korban secara psikologis kalau memang ini terbukti tentu sangat menyakitkan tetapi semoga akan ada informasi yang terbaik bagi kita semua terbukti terbukti terbukti